Dengan informasi di gegara terbakar api ceburu seorang suami di Kabupaten Merangin, Jambi, tega menyiram istrinya sendiri dengan air keras. Dan akibatnya korban mengalami luka bakar di bagian badan dan juga muka. Susi, warga kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, mengalami luka bakar di bagian badan dan muka setelah disiram dengan air keras oleh suaminya sendiri. Pelaku tega menyiram istrinya dengan air keras lantaran menuding istrinya berselingkuh. Kejadian bermula saat korban pulang dari warung membeli beras yang tidak jauh dari rumahnya. Setibanya di rumah, suami korban langsung marah-marah lantaran pelaku bertemu dengan seseorang yang diduga selingkuhan korban. Pelaku yang kesal langsung menarik korban ke dalam kamar lalu membantingnya sehingga korban berteriak meminta tolong kepada anaknya. Pelaku kemudian mencekik dan menyerang korban dengan senjata tajam. Saat pelaku hendak mengayunkan senjata tajam kepada istrinya, anak pelaku berusaha merebut senjata tajam dari tangan pelaku. Namun naas, senjata tajam itu melukai anak korban. Tidak sampai di situ, pelaku yang masih kesal menjirami tubuh korban dengan menggunakan air keras. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri dengan meninggalkan korban luka bakar. Kata abang itu di mana kau pergi ketemuan, kata abang langsung ngamuk. Langsung ditarikku ke kamar. Dibu di kamar itu aku dibanting. Ya dibanting. Dan itu minta tolong dengan anakku. Tolong mak, bang. Mak kau bapak lalainian, kata aku. Jadi Anggi diajaknya keluar, ya mak. Kita di luar baik, kata abang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambil nyok luar, itu baru cekik lah leherku kok. Anakku lah meluknya. Sambil tangan cekik aku, tangan cekik ambil parang. Dibu di luar, aku direbut lah. Anak itu parang, pas nerebut itu tidak sengaja. Anakku terus saib. Setelah peristiwa tersebut, anak korban beserta tetangganya langsung membawa korban ke puskesmas rantau panjang dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto TV One mengabarkan. Dari Kabupaten Merangin, Jambi.